Intro Sebuah penelitian mengungkapkan ada tiga masalah utama kesehatan anak di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Tiga masalah pada anak tersebut meliputi kekurangan gisi atau stunting, kekurangan darah atau anemia, hingga kelebihan berat badan atau obesitas. Penelitian terbaru Southeast Asia Nutrition Survey atau SINETS II bersama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia masih mendapati banyak anak di empat negara Asia Tenggara masih kekurangan asupan gisi. Secara keseluruhan SINETS II menunjukkan bahwa permasalahan stunting, anemia, dan obesitas masih ada terutama pada anak-anak usia dini. Namun untuk anak yang berusia lebih dewasa atau dua tingkat kelebihan badan atau obesitas lebih tinggi. Penelitian secara besar oleh Friesen Kampina dalam rentan 2019 hingga 2021 atau selama pandemi berlangsung. Menurut Corporate Affairs Director Friesen Flag Indonesia, Andrew Saputro, selain untuk mengetahui tingkat status gisi dari anak, tujuan lain dari penelitian tersebut dapat dibuatkan regulasi untuk meningkatkan akses gisi yang lebih baik untuk anak. Harapannya adalah studi ini bisa digunakan oleh seluruh stakeholders yang ada di Indonesia, bagaimana nanti kita membuat polisi, regulasi, yang nanti bisa ujungnya adalah meningkatkan status gisi dan kesehatan anak-anak di Indonesia. Sementara salah satu peneliti SINETS 2, Dr. Arya, kekali mengatakan, hingga masa pandemi Triple Border of Mal Nutrition masih terjadi, yakni satu dari empat anak masih terkena anemia. Stunting masih berada di angka 28 persen dan obesitas meningkat hingga 15 persen. Jadi harapan kami ya tadi kita bisa semuanya bergerak sama, bukan hanya akademisyen, bukan hanya dari pemerintahan saja, bukan hanya tenaga kesehatan, tapi ya dari sisi perusahaan-perusahaan, dari sisi komunitas, dari sisi media, itu juga membantu menyurahkan ini sehingga kita bisa lebih promotif preventif, jangan sampai kehilangan momentum seribu hari pertama kehidupan. Yaitu pada saat anak ibu-ibu itu hamil sampai anak yang usia 2 tahun, itu yang harus dijaga, nutrisinya jangan sampai kurang. Dan nutrisi itu nggak mesti harus mahal, ya karena nutrisi yang gisi seimbang itu bisa, sudah banyak contoh-contohnya yang dibuat oleh pemerintah sekarang bagaimana keragaman makanan yang bagus, tapi juga tidak mahal. Penelitian ini dilakukan di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dengan total partisipasi lebih dari 13.000 anak yang berusia 6 bulan hingga 12 tahun. Terima kasih.